Selesai baca salawat tadi, baca Al-Fatihah, lalu katakan, Ya Allah, izinkan kami menjadi pengikut Al-Imam Al-Mahdi yang sebenarnya. Apa salawat yang dibaca untuk akhir zaman? Salawatnya sederhana. Bagus. Kini kau lah akhir zaman, bumi sudah tua, peradaban pun sudah puncak. Kini segala macam Allah aduh di genggaman ya nak, ingin berangkik ke Jakarta, pencet-pencet saja di tangan, keluar tiket. Teragak, awak makan, pencet-pencet, tiba makanan. Itu Nabi Suleiman pun bingung tuh. Bah, kok bisa Umar Muhammad tuh? Jadi, jangan-jangan, jangan-jangan. Para Nabi terdahulu tuh mencari awak pakai handphone. Maka berdoa, ya Allah, jadikan kami umat akhir zaman. Bukan, ya itu canda-canda saya seketik. Umat-umat akhir zaman itu, Allah muliakan dengan sebutan Ikhwan Rasulullah. Masih ingat hadisnya? Masih ingat? Suatu kali, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, Nanti akan datang Ikhwanku. Sahabat GR, Wahai Rasulullah, bukankah kami adalah Ikhwanmu? Hadis Imam Nasai dan Hadis As-Sahih. Apa kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Antum As-Habi. Kalian itu As-Habku, sahabatku. Yang disebut Ikhwan, Orang yang percaya kepada aku, Tapi dia belum pernah bertemu aku. Percaya dengan kalamku, Bahwa aku mengatakan akan muncul keturunanku nanti, Namanya Al-Imam Al-Mahdi. Dari keturunan Fatimah. Percaya nggak? Percaya? Tapi hati-hati, Kini akan muncul Mahdi-Mahdi palsu. Ya? Akan muncul. Apa salawat yang dibaca untuk akhir zaman? Salawatnya sederhana. Ikuti. Allahumma ya ahad, Salli ala Sayyidina Ahmad, Allahumma ya ahad, Salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma ya ahad, Salli ala al-Mahdi khalifatika ya ahad, Salli ala al-Mahdi khalifatika ya ahad, Putasnya nanti surang ya. Bisa direkam dalam diri? Sekali lain. Allahumma ya ahad, Kok salawat paling gampang? Ya Allah ya ahad, Salli ala al-Mahdi khalifatika ya ahad, Salli ala al-Mahdi khalifatika ya ahad, Al-Fatihah. Saudi itu dulu baru berdiri secara utuh 2019-33. Bergabung antara Hijaz dan Suud. Berarti Mekah dikuasai Wahabi tahun 33. 100 tahun lagi, Tahun berapa? 2003-33. Itu puncak nanti perjuangan kita. Ya, Karena Nabi mengatakan, Inna Allah ya ba'asu lihadil umma, Ma yujadid laha adinaha. Inna Allah ya ba'asu, Ya, Sungguhnya Allah akan membangkitkan, Ya, Setiap 100 tahun, Ada sekelompok umat, Sekelompok orang, Yang mentajidid agama. Setiap 100 tahun. Maka hitungan kami, Berdasarkan hadis tadi, Hadis Abu Daud tadi ya, Hadis Sohih, 2003, Tapi nanti 2026, 2027, 2028, Nanti muncul Mahdi, 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 Palsu. Ya, Sebenarnya Al-Mahdi sudah ada, Belum sudah ada, Tapi dia sedang, Menyembunyikan dirinya. Karena Dajjalnya juga belum keluar. Dajjal itu, Ingin bunuh, Al-Mahdi. Gak mungkin, Al-Mahdi itu, Kowar-kowar di Youtube, Bahwa dia, Seorang Imam, Mahdi. Apalagi main email, Nge-mail-nge-mail Ar-Razi, Ar-Razi, Sayalah Al-Mahdi itu. Gak usah lah, Ngaku-ngaku ya kan. Saya tahu kok, Keriteria Al-Mahdi itu apa. Ya, Tenang aja ntar ya. Insya Allah, Dalam salah satu pengalaman rohani, Allah perjalankan saya, Di alam mimpi. Melihat, Dua sosok, Al-Mahdi dan, Al-Masih Dajjal. Jadi insya Allah, Ciri-cirinya Allah tahu, Pak. Sakilih. Ya. Tapi, Kitab-kitab ulama kita, Lebih ilmiah, Menjelaskannya. Maka kami, Bukan merujuk kepada mimpi, Merujuk kepada kitab-kitab, Yang sudah diturunkan, Oleh para ulama, Yang mereka menjelaskan, Hadis-hadis Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam. Semoga negeri kita nanti, Salah satu negeri, Yang dikunjungi Al-Mahdi. Yang banyak tentara-tentara Al-Mahdi, Di sini. Amin. Ya. Tapi yang sabar, Ini kan gak sabar. Belum masanya, Sudah mulai, Berontak. Mana ada Al-Mahdi berontak? Al-Mahdi itu, Persis seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Berontak gak di Mekah, Ketika 13 tahun pertama. Nabi Muhammad, Hancurkan gak? Itu berhala, Ketika 13 tahun pertama. Enggak. Bahkan Nabi pindah ke, Berbagai tempat, Dan diusir. Nabi gak berontak. Bahkan Nabi tidak sumpah serapah, Seperti kelompok Mahdi palsu hari ini. Cuma dikritisi tentang, Guru dia yang aku Mahdi, Ngemuk-ngemuk. Oh berarti dia bukan, Pengikun Al-Mahdi. Al-Mahdi itu kan wali, Pengikunnya wali-wali. Dan wali itu, Jauh dari kata laknat. Ini baru dikit beda, Dikritisi, Langsung semua razi itu, Gak jelas. Laknat Allah kepada engkau. Saya sering dibilang gitu. Ya kita udah sering, Udah makanan tiap hari, Digitu-gituin ya. Udah kayak serapan. Tak tahu lo, Ada apa ibu jadi ambor. Setiap hari ambor dicacimaki. Setiap hari dicacimaki dan diancam. Tak tahu lo. Kawan ambor, Sekali dibuli, Masuk rumah sakit. Payah makan. Kurih. Itulah cara diet paling cepat. Oh wak, Semakin dibuli, Semakin makan wak durian itu. Tadi makan durian, Kira-kira begitulah. Gak kuat. Tapi yang baru sebelum dibuli, Sudah dibuli oleh orang-orang dekat. Ternyata itu latihan. Dilatih. Ah dokter apaan, Mente gitu. Udah biasa. Udah biasa dikit. Jadi sekarang kalau dibuli udah biasa. Udah kayak parfum. Kalau gak ada, Malah kita nanya-nanya. Yang buli mana nih? Jangan-jangan kita udah gak berjuang lagi nih. Ya. Gitu ya. Niat dalam hati. Selesai baca salawat tadi, Baca al-fatihah. Lalu katakan, Ya Allah. Izinkan kami menjadi pengikut al-imam al-mahdi yang sebenarnya. Soal nanti, Dajjal itu ngaku mahdi, Ngaku isa. Ya. Hati-hati. Zamannya sudah semakin dekat. Nanti muncul corona lagi yang baru, Tanpa banyak orang stres. Tanpa banyak orang mengaku, Jadi imam mahdi. Imam mahdi stres. Nantara susu. Besok. Besok. Terima kasih telah menonton!